Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Nenek Tok Repot nah di video kali ini saya akan membuat kue bentuk mawar rasanya enak anti gagal ya teman-teman ini hanya takaran gelas ini lembut banget teman-teman teman-teman boleh coba di rumah buatnya mudah dan simple banget oke teman-teman mau tahu bagaimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai teman-teman langsung ke bahannya saja disini saya memakai takaran gelas mudah banget dan simple banget disini 2 gelas tepung terigu protein sedang 1 gelas santan 1 gelas bimbing gula pasir 1 butir telur dan 1 bungkus paneli bubuk tidak lupa disini saya menggunakan SP setengah senok teh SP dan setengah senok teh baking powder tidak lupa warna makanannya hijau dan merah ini untuk cetakannya mawar ya oke teman-teman kita akan langsung saja mix lalu kita masukkan 1 butir telur 1 gelas gula pasir setengah senok teh baking powder dan setengah senok teh SP ya atau TBM oke teman-teman kita mix ya teman-teman kita langsung masukkan saja bungkus paneli paneli bubuk 2 gelas tepung terigu teparan gelas ya dan 1 gelas santan oke kita langsung oke teman-teman ini sudah lembut sekali seperti ini ya ini sudah lembut oke kita akan bagi menjadi 2 bagian oke teman-teman kita akan bagi menjadi 2 bagian ya cukup ya ini untuk warna hijau dan ini merah ya oh ya teman-teman kita akan campurkan dengan warna merah tua ya kira-kira sedikit saja oke teman-teman seperti ini ya lalu kita cemurkan dengan warna hijau ya atau pasta hijau kira-kira 3 tetes saja oke teman-teman cukup seperti ini ya untuk lapisan hijaunya oke kita akan siapkan cetakan kita akan olesi dengan minyak ya untuk cetakannya kita olesi dengan minyak biar tidak lengkeh oh ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya jika teman-teman suka di resep-resep dan yang tahu repot ya oke ini oke teman-teman sudah saya olesi semua dengan minyak seperti ini oke teman-teman lalu kita akan masukkan adonan merah ya oke kira-kira 1,5 sendok ya sekarang untuk lapisan selanjutnya kita lapisi dengan warna hijau teman-teman ini sudah selesai kita tuangkan ke dalam cetakan lalu kita akan siap kukus dan kukusannya pun sudah saya panaskan ya nah kukusannya sudah panas kita akan masukkan ya seperti ini oke teman-teman kita akan kukus selama 5 menit ya teman-teman ini sudah 5 menit nah kita akan lapisi dengan warna hijau ya atau lapisan hijau seperti ini ya oke teman-teman kita akan keciukan dulu untuk apinya ya biar tidak kena tangan ya karena ini panas banget oke teman-teman seperti ini ya lalu kita akan kukus selama 10 menit dengan api besar ya cenderung sedang ya teman-teman ini sudah 10 menit kita akan buka wow kuenji mengejutkan sekali ya kok kuenya jadi kayak kue mawar gini ya wow cantik sekali ya teman-teman oke teman-teman kita angkat ya ini sudah matang ya tapi unik sekali ya kuenya kita buat kue mawar jadinya jadinya kue mekar ya teman-teman alhamdulillah ini hasilnya melintah banget ya dan rasanya enak oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di nenek tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba